Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya The Brandal Kebun oke sahabat brandal kebun atau sahabat pecinta atau penikmat durian di video kali ini saya akan berbagi tip agar para pencinta penikmat durian itu tidak kecewa saat memilih buah durian untuk itu yang belum subscribe silahkan dulu subscribe jangan di skip dulu video ya agar lebih detail saat nanti kita beli durian di lapak-lapak atau di warung-warung itu kita tidak kecewa nah sahabat pencinta atau penikmat durian syarat yang pertama adalah satu indera penciuman kita itu harus tajam untuk mencium bau durian salah satunya yaitu dengan menciumnya dulu kalau durian yang manis dan enak pasti wanginya itu ya sahabat itu nandes sampai sini sampai pasu sini ya sampai otak belakang itu salah satu cara pertama dan yang kedua sahabat jangan sekali-sekali makan durian sebelum mendapatkan sahabat yang anda inginkan yaitu dapat duriannya dulu ya karena kalau sahabat makan duriannya dulu dipastikan indera penciuman pasti akan rusak karena sudah makan durian tadi ya jadi syarat antara penciuman dan rasa kita itu sudah rusak kalau kita makan duriannya nah untuk itu makan langsung kita dengan cara kita membelah duriannya tadi ya ini sahabat kita disini ada tiga durian ini belum kebuka nah disini nih sahabat nih ini beda dengan bau yang pertama tadi rasanya itu hambar tidak sampai ke pasu sini tidak sampai ke pasu ya nah kalau ini ini kita cium itu sampai pasu sini kalau bahasa mudanya sampai cakra arsna sini sampai ke otak belakang nah untuk itu akan kita coba belah ya sahabat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yang cepat pakai golok saja ini tip dari petaninya langsung ya sahabat supaya sahabat nanti saat membeli durian itu tidak kecewa karena kebanyakan dari curhat sahabat-sahabat saya itu kadang telpon itu mas saya beli durian tapi rasanya anyep atau dingin tidak berasa nah mereka ingin tahu bagaimana caranya memilih durian itu agar benar dan enak saat kita beli dan sampai di rumah nah ini sahabat ya ini pasti pulen ini ini enak karena tadi di penciuman kita tadi di hidung tadi itu udah nendang ya sampai sini itu udah berasa jadi itu salah satu triknya dan jangan sekali-sekali makan durian seperti ini ya kalau belum sahabat mendapatkan duriannya dulu kalau sahabat makan durian di pedagang atau di lapak dikasih makan durian yang enak kalau dikasih durian yang ini dipastikan ini dingin karena suara dicium aja itu nggak sampai ke nggak sampai nendang nonjok di cakraatnya sampai otak belakang nah ini ada anak saya duduk sini deh mantap sana coba ini duriannya dimakan enak atau enggak dimakan dong ini ya sahabat ya duriannya walaupun kecil tapi isinya nih tidak mengecewakan lebih baik sahabat pencinta atau penikmat durian walaupun kecil tapi tidak kecewa ini dagingnya tebal banget ini manis bisa untuk campuran kopi durian itu sahabat ya bagi dan share video ini ke para sahabat-sahabat ke teman-teman agar saat nanti kita beli durian tidak kecewa karena kalau di perkotaan durian segini saja ya itu enggak mati Rp50.000 bahkan mungkin lebih ya tapi kalau panjenengan datang ke tempatnya langsung dua butir begini sampean cuma beli paling mahal Rp20.000 paling mahal kalau di Lampung di tempat saya mantap mantap oh iya ya sahabat ini baru yang pertama kita akan belah yang kedua karena ini mencurigakan di hidung saya maka akan saya belah dan saya akan melihatkan ke sahabat sahabat atau pemirsa di channel Prendal Tepun ini baunya itu kurang jos kurang nendang di cungur kita di hidung kita walaupun bunyinya itu sudah terdengar gitu ya tapi saya curiga ini tidak manis karena di indera penciuman sini tidak terasa dan tidak nonjok sampai otak belakang bagi para sahabat-sahabat yang dekat atau teman-teman saya satu alumni 98 yang punya rezeki yang ada waktu luang bisa datang dikunjungi saudaranya temannya yang ada di Lampung ini ya sahabat ini yang kedua tadi yang mencurigakan ini 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 pasti dingin ini walaupun ininya kelihatan tua ya itu tadi triknya saya pasti ingat yang pertama tadi harus indera penciuman kita itu tajam jangan pilek dulu kalau Anda pilek beli durian ya bisa gagal nah yang kedua jangan makan duriannya dulu kalau Panjenengan makan duriannya dulu dipastikan gagal karena indera penciuman kita itu sudah rusak kalah nanti itu sedikit tip dari saya semoga bisa membantu dan jangan lupa bagikan video ini ke para teman sahabat agar mereka nanti saat beli durian tidak kecewa oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahiudamai salam dari bumi lampung mantap kecil-kecil mantap 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 jiwa mantap jiwa ini lagi ini walaupun kecil sahabat ini kalau siang-siang begini durian yang lumer ngopi durian ya ampun mantap lampung durian lampung sahabat ini, mantap Lampung rasanya rendul, rendul, rendul mantap, mantap